TNI, Polri, warga sipil yang tidak tahu apa-apa juga mereka bunuh. Bahkan orang asli Papua sendiri pun mereka aniaya dan mereka bunuh. Pada tahun 2023, korban yang meninggal oleh aksi KKB sebanyak 61 orang. Terdiri dari TNI, 26 orang. Polri, 3 orang. Masyarakat sipil, 32 orang. Padahal masyarakat sipil ini datang ke Papua ke padalaman atas permintaan dari masyarakat Papua sendiri untuk membangun rumah, membangun puskesmas, membangun sekolah, tetapi mereka bunuh. Fasilitas umum yang dibakar, sekolah, ada 4 unit yang sudah dibakar. Padahal anak-anak di padalaman membutuhkan sekolah. Tetapi sekarang sekolah-sekolah sudah dibakar, bahkan diduga guru diperkosa. Sehingga sekarang di padalaman tidak ada lagi guru yang mau mengajar. Saat ini, prajuri TNI menjadi guru, pos TNI menjadi tempat belajar anak-anak. Kemarin viral video tentang aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum prajuri TNI. Kami sangat menyayangkan ini terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Dalam upaya kami terus menyelesaikan permasalahan Papua dengan cara-cara yang benar, dengan pendekatan-pendekatan yang benar, ada prajurit yang melakukan ini. Ini sangat disayangkan dan ini melanggar hukum. TNI tidak pernah menerapkan prosedur kekerasan dalam pelaksanaan tugas. Yang kami tetapkan di situ adalah prosedur-prosedur pelaksanaan tugas untuk menciptakan hubungan baik dengan masyarakat, komunikasi yang baik dengan masyarakat, membangun kepercayaan yang semakin baik dengan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas pembangunan di pedalaman. Bahkan pos-pos kami saat ini menjadi pasar bagi masyarakat di sekitar pos yang berladang, apa yang mereka hasilkan dibeli oleh pos. Karena memang pasar jauh dari tempat itu. Nah ini sudah terjalin dengan baik. Sehingga dengan adanya prajurit yang melakukan pelanggaran ini, ini kami sangat menyayangkan ini terjadi. Pemeriksaan sudah dilakukan. Kami setelah menemukan bahwa video itu benar terjadi, maka Kodam 17 Cendrawasi sebagai TKP segera melakukan langkah. Yang pertama kami membentuk tim investigasi yang saat ini sedang bekerja di Puncak Jaya, khususnya di daerah Ilaga, Gome, di mana TKP itu terjadi. Kita akan usut tuntas permasalahan ini. Apapun yang terjadi di sana akan menjadi bahan untuk proses hukum nanti. Tidak ada satupun yang boleh lolos dari sini. Semua yang terlibat akan dihukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.